Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya selamat berjumpa bapak ibu dosen JKG seluruh Indonesia ada yang berkomentar bahwa kalau seluruh bikin soal asik nih katanya bisa pasti dipakai oleh ujian hukum nah ini supaya menepis anggapan seperti itu saya ingin menunjukkan bahwa tidak berarti sebagai seorang ibu terus soal-soal yang dibuat itu pasti digunakan sebagai ujian hukum nah ini teman-teman saya tunjukkan prosesnya supaya tidak ada dusta diantara kita nah supaya paham nih teman-teman dengan kondisi yang ada bahwa ibu juga manusia biasa dan dia juga mengerjakan proses seperti pembuat soal lainnya jadi tidak ada perbedaan ya seperti biasa kita masuk ke aplikasi Sipnakles nah ini saya akan menunjukkan ya ini kondisi dari soal yang sudah saya buat jadi soal yang sudah saya buat pun ternyata ini hasil verifikasi kita lihat soal yang dikembalikan untuk oh yang diterima diterima dulu deh ini kondisinya seperti ini yang sudah diterima nih soal-soal saya nih tuh ya kemudian ada juga ini dari sini kita bisa lihat teman-teman juga bisa melihat ya saya ulangin lagi tadi dari manajemen input soal kemudian pilih hasil verifikasi nah hasil verifikasi nanti muncul menu seperti ini kemudian dipilih ini status soal nah tadi yang tanpa perbaikan itu sudah diterima jadi tandanya hijau kemudian kita lihat lagi ada gak pasul soalnya yang untuk perbaikan yuk sudah kembalikan search alhamdulillah tidak ada kemudian ada gak soal yang dikembalikan untuk perbaikan keseluruhan oh ternyata ada kayak gitu loh ini yang membuktikan bahwa apa yang saya lakukan juga tidak selamanya bisa langsung digunakan kenapa ini bisa terjadi nah coba kita lihat detailnya ya detailnya apa yang sedang terjadi oh ternyata dikembalikan karena soalnya tidak lengkap hanya A, B, C pilihan jawabannya tidak ada nah untuk teman-teman yang mendapatkan kasus seperti ini tidak perlu panik ini bisa ya soal di edit kembali itu karena tidak ada pilihan jawaban nah hal ini kemungkinan terjadi karena pada saat soal itu dikirim ya terjadi koneksi internet yang tidak stabil atau misalnya putus sehingga soal yang diterima oleh server itu dia tidak lengkap ya itu bisa seperti itu nah ini ada saya ada berapa nih ada empat soal ya yang yang dikembalikan ya ada tujuh tujuh soal tujuh ya ada tujuh soal yang dikembalikan nah ini harus saya perbaiki jadi itu menunjukkan bahwa saya sebagai iba pun bukan berarti soal-soal yang digunakan apa yang soal-soal yang saya buat itu langsung bisa apa namanya dipakai untuk hukum jadi harus tetap melewati tahapan ini tadi ya penapisan ada review soal satu itu kemudian nanti ada lagi review soal dua nah sebenarnya pada hari ini saya ingin membuat konten ini bagi para reviewer tahap dua ya kalau kemarin sudah ada yang sebelumnya untuk review tahap satu ini review tahap dua nah dari dua puluh item review yang saya umumkan di grup itu ada delapan orang reviewer tahap level dua nah untuk review dua ini memang saya sengaja tidak beritahu siapa orang-orangnya tapi diantara yang dua puluh apa yang dilakukan pada saat seorang review dua nah ini juga saya sekalian membuat sekalian mengingatkan teman-teman ya nah ini yang dilakukan untuk review tahap dua saya gak usah tunjukkan ya ini ada banyak soal yang sudah masuk ya ini yang tahapan selanjutnya yang akan peluangnya itu digunakan disini kita bisa melihat kembali disini jenjangnya saya pilih yang jenjang di empat mohon maaf sesuai dengan hobi saya bukan berarti saya tidak mau buat yang di tiga nanti yang di tiga bisa juga bikin konten seperti ini juga gitu ya ini salah satunya yang nomor satu kita akan lihat kita cek ya ini sudah di review oleh reviewer lain kemudian masuk di yang review ini ini kita pilih edit soal kita akan lihat kalau misalnya oh udah pak suruh ya tentunya kalau seperti ini kan saya buka kartu juga ya iba ya pastinya diantaranya yang reviewer dua gitu loh tetapi yang lain ya saya sembunyikan saja disini kita bisa melihat ini badan soalnya apakah sudah layak ya ini badan soalnya oh nah ini seperti ini kurang grup E ini bisa diperbaiki nah itu tugasnya seperti itu jadi memperbaiki ada hal-hal yang kurang nah kemudian kita lihat untuk tinjauannya oke keterampilan klinis nah tinjauannya sudah oke kemudian kita lihat apakah penyebab puluhan pada pesan tersebut oke berarti ini vinyatnya bisa berfungsi ya jadi orang atau mahasiswa harus membaca pada saat membaca pertanyaan dia harus melihat kasus yang di atas kasus apa sih nah itu kemudian baru dia bisa menjawab oke kita dijawab disini ini kunci jawabannya adalah gigi fitis tadi tadi apa ya lupa tadi seorang bapak berumur 32 tahun mengelut rasa gigi fitis cervical mengalami abrasi oke apa yang terjadi pada kasus tersebut abrasi oke ya udah jawabannya adalah ya kesalahan teknik menyikat gigi berumur 32 tahun oh iya nih akar gigi hampir kelihatan cervical ya kemungkinannya adalah karena kesalahan menyikat gigi ya ini bisa diterima ya nah nanti kalau sudah diterima ya kita putuskan disini memang bisa diterima ya selamat ya bu duit nyatakan bisa diterima kemudian disini nanti setelah selesai pada tahapan dua ini tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan panel expert nah panel expert diantaranya delapan ini akan terpilih lagi ditapis lagi dan ini biasanya oleh sudah nanti kaitannya dari AIP satu dari PT GMI biasanya memang buketum dengan nanti yang panel expert berarti diantara delapan ini diantara delapan ini juga saya masih saya tidak tahu siapa yang diambil oleh dari pihak profesi dengan AIP sehingga soal tersebut dinyatakan yang expert ini dinyatakan layak kemudian dibuat pemetaan sesuai dengan yang dulu pernah disampaikan ya bahwa artinya yang akan digunakan itu juga tidak sembarangan nah yaitu sesuai dengan pemetaan yang sudah dibuat atau blueprintnya kemudian kita bisa lihat disini jadi nanti soal-soal yang sudah dinyatakan layak expert dan layak ini kita harus sesuaikan lagi ini sebarannya tuh dilihat dari sini presentasenya disesuaikan dengan yang blueprint jadi nanti soal-soal itu akan dipilih dan ini akan kelihatan kalau sekarang ini pemetaan ini berdasarkan kondisi dari soal yang masuk nih contohnya D4 nah ini ya ada kelihatan nah jadi kalau disini tadi maaf saya gak nunjukkan ini ya sebelumnya 237 ini 236 kemudian sekarang jadi 237 jadi harapannya teman-teman target kita adalah kalau misalnya teman-teman dosen melihat soal ini dilihat nih soal dinyatakan expert itu ada berapa ya jadi dari PPSDM minta ada laporan soal expert nah ini harus 540 atau setara dengan 3 buku paket soal nah jadi disini saya mohon bantuan pada teman-teman yang item review baik tahap 1 tahap 2 ayo segera bekerja keras kemudian bekerja cerdas artinya dalam bentuk tim supaya ada 540 soal kalau misalnya sudah ada expert 540 soal ya kita sudah agak tenang ya contohnya disini ada untuk yang D4 ada 652 ya bukan berarti terus item berarti ongkang-ongkang ya jangan buat aja terus karena apa ini akan dilakukan review nah review itu kemungkinan berkurang nah ini contohnya nih ada 23 soal baru belum disetor nah Alhamdulillah yang sudah buat soal ini bisa nanti segera kontak-kontak saya karena saya juga gak bisa melihat ini punya soalnya di tempatnya siapa nah ini nanti kita bisa buat konten buat yang mengirim soal kemudian disini dari 652 ternyata 244 itu bisa diterima tanpa perbaikan kemudian ada 38 itu ternyata kembali ke pembuat soal ya kemudian masih ada 347 yang menunggu untuk direview nah ini posisinya ada dimana ya ini kita bisa saling bantu karena apa untuk item review memang soal itu diajak dikirimnya kemana saja saya pun sebagai ibu tidak tahu ya jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kondisi soal sehingga teman-teman pembuat soal juga tahu bahwa target kita ada soal dinyatakan expert sejumlah 540 demikian materi untuk hari ini tutorialnya terima kasih atas perhatian teman-teman saya Ahiri bila itu fiqh wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa